Kita akan mencari Menyetarakan reaksi dengan cara metode biloks Dimana kita akan mencari dulu Biloksnya yang berubah yaitu dari P P ini adalah plus 5 Menjadi P4 Ini adalah unsur bebas jadi 0 C nya itu unsur bebas 0 Disini CO Berarti C nya adalah plus 2 Nah kalau lupa lagi, buka lagi cara belajar Mencari biloksnya di kelas 1 Nah selanjutnya Kita akan mencari yang berubah itu Kita hitung Atom-atomnya kiri dengan kanan sama atau enggak Maksudnya gini, P nya disini ada 2 Ya sebanyak 2 Sedangkan disini P nya ada 4 Jadi kita akan menyamakan Dengan cara menambahkan 2 di depan koefisien ini Sehingga jumlahnya sama-sama 4 Nah udah gitu C nya, C juga berubah Dari 0 menjadi 2 Tapi kiri sama kanan sudah sama jumlah atomnya Jadi kita biarin aja ya Nah selanjutnya kita hitung Perubahannya berapa Disini P nya 5 Dikalikan dengan 2 Itu 10 Tapi disini ada koefisiennya 2 Jadi dia 20 ya Nah ini 20 Sedangkan P disini Yaitu 0 kali 4 Itu 0 Berarti dari 20 Menjadi 0 Dia mengalami reduksi Nah sejauh Nah sejauh sebanyak Perbedaannya Yaitu sebanyak 20 elektron Untuk C Yaitu 0 Dikali 1 Karena C nya cuma ada 1 Ini 2 Dikali 1 juga C nya ya Jadi dari 0 menjadi 2 Berarti naik Menjadi oksidasi Oksidasinya Selisihnya itu 2 Nah selanjutnya kita akan Samain Yaitu dengan cara Kita kalikan aja Disini 10 ya Supaya dia sama-sama 20 Jadinya Kita masukin Untuk yang ini Jadi 10 ya Ini kita tulis 10 Disini 10 Disini kita tulis 10 juga Gitu ya Di depan C nya ini Karena ini kali 10 semua Nah yang untuk yang ini kan 20 dikali 1 ya Jadi gak berubah ya Nah selanjutnya Setelah kayak begini ya Kita cek yang Tidak berubah bilok Ada berapa banyak Contohnya CA CA ada 6 Berarti di sebelah kanan Harus 6 juga Kita harus nambahkan Koefisien depannya 6 ya Supaya sama-sama 6 Otomatis disini SI nya Silikonnya ya Itu menjadi 6 Banyaknya Nah berarti kita akan Menambahkan Si O2 disini juga 6 juga Supaya sama Gitu Selanjutnya Kita akan hitung O nya O nya Ternyata Kita Musik sama ya Kiri makanan Ada 4 kali 2 8 Dikali 2 lagi Depannya ya Jangan lupa ikut Jadi ada 16 ya Sedangkan disini 6 kali 2 Itu 12 Berarti di sebelah kiri Itu ada 28 buah Di sebelah kanan 6 dikali 3 Itu 18 ya Ditambah 10 kali O Disini Jadi sama-sama 28 Berarti ini Sudah setara semua Cocok Selamat menikmati